Nenaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kembali kita simak beragam informasi dalam seputar Bandung Raya Malam Pemirsa. Akibat banjir bandang pada sasa petang kemarin, ratusan rumah yang berada di bantaran sungai Cipamokolan, jati handap jejahum kota Bandung terendam lumpur. Bahkan ada yang mengalami rusak berat hingga amruk. Hingga kini warga masih mengevakuasi barang dari dalam rumah dan membersihkan lumpur sisa banjir bandang. Sekitar 500 rumah di tiga kecamatan, yakni kecamatan Mandelajati, Kiara Condong, dan Cibenyengkido yang berada di bantaran sungai Cipamokolan terkena imbas banjir bandang yang terjadi sasa petang. Bahkan sejumlah rumah yang berada di pinggir sungai amruk dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Hingga Rabu siang warga masih sibuk dengan evakuasi barang-barang dari dalam rumah dan membersihkan lumpur yang memenuhi bagian rumah. Menurut salah seorang warga, Doni, banjir bandang diakibatkan tanggul di sungai Cipamokolan, Jebol pada saat hujan deras yang melanda kota Bandung sejak selasa siang sehingga air meluap ke jalan raya dan pemukiman warga. Sementara itu menurut warga lainnya Purwanto, akibat banjir bandang kemarin sejumlah rumah yang berada di bantaran sungai mengalami rusak berat bahkan ada yang amruk karena terkikis derasnya air sungai Cipamokolan. Bapak di kanal kapu hampir kapu MP, ini di belas, di belas, terus di belas, datang dikasi diri, di jual. Bapak di kanal di belas, terus di belas, terus di belas, ke belas, ke belas, ke belas, ke belas. Itu mengalami rusak berat bahwa gimana? Rusak berat ini dengan darah, ini, pasir. Ini berat bahkan ada yang amruk. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan untuk membantu warga dan memperbaiki tanggul yang jebol tersebut. Sehingga kejadian banjir bandang tidak akan terulang kembali. Banjir bandang tersebut merupakan yang pertama kalinya terjadi di kawasan Jatihandap, Cihcahem. Dengan kejadian tersebut, warga menjadi waspada setiap turun hujan deras. Yuwana Kurniawan, Bandung TV